Ketemu lagi dengan saya, Lutfi Sarsenal Dewak. Hari ini kita kedatangan Innova Reborn Diesel dari kota Jakarta. Datang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang, khusus dengan tujuan pertama, kata sang onar, suara hujan itu masih cenderung kerasa ke dalam kabin, itu kata sang onar. Terus suara sekitaran masih cenderung kerasa ke dalam kabin, itu juga keluhan dari sang onar. Terus sekaligus juga mau mengurangi suara ban saat di jalan corcoran ataupun jalan yang tipikalnya semen, itu biar benar-benar suara ban jadi berkurang drastis. Dan setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Jadi platform kita lepas dia langsung ke plat bodinya, di bagian lantai itu yang warnanya cenderung lebih gelap adalah peredama spal bawaan pabrik. Reborn, itu sebenarnya peredama spal bawaan pabriknya sudah cukup banyak. Tapi kenapa masih kerasa ke dalam kabin? Karena di bagian bawahnya dashboard, itu dia langsung plat. Terus di bagian pintu, kenapa suara yang cenderung kerasa ke dalam kabin, suara sekitarannya? Tangan saya aja masuk. Ini door trim saya lepas, plastiknya saya lepas, dia langsung ke plat luar, ini ke plat dalam. Ya wajar aja, kalau bawaan pabrik seperti ini, itu wajar banget. Oke, nggak masalah, kita punya racikannya. Kita bakalan bikin Innova Reborn ini dalam waktu satu hari, jadi benar-benar maknyus banget. Dan tutupan pintunya, tuh, kalau masih kosong, geter banget. Ini suara plat bodinya masih asli bawaan pabrik, masih ngaleng banget. Oke, langsung kita gaspol. Sekarang posisi jam 10 siang, nanti kurang lebih malem lah, sekitaran jam 8. Mobil sudah siap, serah terima kunci. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke, jadi bahan yang kita gunakan di Innova Reborn ini kita menggunakan 5 jenis bahan. Terima kasih sudah menonton! 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 Dengan lapisan rubber batil Kita kencangkan klip-klipnya Kita turunkan jack stand Dan dongkraknya Oke, lapisan foam sudah selesai Terus kita cuci tangan sampai dengan 5 kali Biar benar-benar bersih Terus mulai kita pasang lagi Mulai dari atas menuju ke bawah Terus saya mau nunjukin ke kalian Karena pernah ada yang nanya ke saya Ini saya arahin kamera ke bagian plafon Kalau plafon dikasih peredam Airbagnya gimana? Ini jawabannya Nih ya Airbag itu di sini Sementara yang kita kasih peredam itu di bagian atasnya Ini tuh jauh banget jaraknya Jadi Peredam di bagian plafon Itu sama sekali Tidak mengganggu Kinerja dari airbag Nih Coba nih kamera Didekatin lagi Airbagnya utuh Nggak ada sama sekali Kena peredam Sedikit pun sama sekali Nggak ada Bagian sebelah kanan juga sama Nih ya Jaraknya tuh jauh loh ini Karena airbag ini kan Gunanya untuk tabrak samping Terus dia ke bawah Sementara yang kita kerjakan Di bagian atasnya sini Jadi Nggak ada Peredam kita Menghalangi airbag Nggak ada peredam kita Mengganggu kinerja airbag Itu sama sekali Nggak ada hubungannya Bener-bener jauh banget Terus juga pernah ada Yang komen ke saya Jadi gini Kenapa komen-komen di youtube Jarang dijawab Kalau Komennya Cuma nanya Berapa harganya Dan berapa Bobotnya Yang ngapain saya Saya jawab Karena di setiap video saya Di akhir video Itu harga Selalu saya jelasin Terus kalau Pertambahan bobot Banyak di video saya Ratusan video saya Saya selalu jelasin Pertambahan bobot itu Antara 1,5 galon aqua Sampai dengan 2 galon aqua Tergantung jenis mobilnya Kalau mobilnya kecil Ya paling 1,5 galon aqua Kalau mobilnya gede Ya paling mentok 2 galon aqua Udah cuman segitu aja Pertambahan bobotnya Dan itu terbagi rata Bukannya 1 titik Tambah berat di 1 titik Bukan Karena kan kalian lihat sendiri Seperti ini Peredam juga tersebar Kebagi rata Jadi Bobot itu Terdistribusinya ngerata Baik dari bagian atas Samping Bawah Depan Belakang Jadi Dengan dikasih peredam Itu gak bakalan Bikin mobil Jadi tambah boros Ataupun berat Timpang sebelah Enggak Karena Bobot yang tadi saya jelasin itu Kalau untuk di mobil Walaupun CC-nya kecil Itu gak bakalan kerasa Bagian door trim Terpasangnya lapisan Peredam Fomakusik dari Blaupung Seperti ini Dia udah bener-bener empuk banget Nanti dia ketemu langsung Dengan lapisan Rabu Batil Di bagian plat pintu Jadi Di bagian door trim Senyap Gak ada suara-suara asing Oke sekarang posisi Jam 7 malam Dan kalian bisa lihat Semua sudah kembali Seperti mobil Tadi pagi Waktu kesini Mulai dari bagian plafon Bener-bener Utuk banget Gak ada noda Gak ada retak Sama sekali Dan lampu-lampunya Juga presisi Panel-panel AC Juga presisi Handle juga presisi Terus Joknya juga Bener-bener Presisi Lurus semuanya Sebagai contoh Deck-decknya Seal plate Pilar-pilar Semua kembali Presisi Terus Door trimnya Lurus Banget Tutupan pintunya Kan di awal video Kan di awal video tadi Kalian lihat kan Kayak gimana Tapi sekarang Bener-bener Beda Banget Terus suara plat Bodinya Padet banget Sampai ke bagian Atap juga Padet banget Dan Nih saya butiin Kan Banyak yang komen Ngomong Kalau dikasih perdam Itu berat Nih ya Tuh Pakai jari aja Bisa Pintunya Sama sekali Nggak berat Oke sekarang Kita cek dulu Apakah ada malfunction Di mobil ini Melalui indikatornya Oke ini kita coba Satu perdana Setelah kita bongkar-bongkar Indikator Aman Semuanya Nggak ada Indikator Aneh-aneh Kita lihat Yang merah ini adalah Logo Parking brake Saya lepas Mati Saya angkat lagi Dia nyala Saya lepas lagi Mati Angkat lagi Dia nyala Dan ini adalah Logo pintu dibuka Sesuai dengan Pintu kanan depan Karena untuk Masuknya kamera Kita lihat Sand kiri aman Sand kanan aman Lampu jauh aman Lampu utama aman Fog lamp Aman Semuanya Terus kita cek dulu Power window All auto Aman Semuanya Spion retract Aman Klakson juga aman Oke Cek indikator sudah Sekarang kita coba Test drive Oke sekarang kita lagi Nyoba test drive Kita masuk di Medan Perumahan Kita menuju Speed 60 Dengerin suara Bannya Kita masuk Aspal kasar Keren banget Suara Bannya Gemuruhnya Nova Reborn Itu kan memang Kalau aslinya Juga memang Tidak terlalu berisik Tapi sekarang Jadi bener-bener Jauh Lebih Senyap Yang awalnya Tidak terlalu berisik Sekarang Jadi bener-bener Senyap Dari tadi Kita gak ada Dengar Sama sekali Suara ban Suara sekitaran Motor lewat Mobil lewat Nih Gak kedengeran Sama sekali Datang jauh-jauh Dari Jakarta Innova Reborn Diesel Ini bener-bener Magnus banget Jadi sekarang Di dalam kabin Bener-bener Senyap banget Total Pengerjaannya Tadi kita mulai Jam 9.30 Sekarang Posisi jam Setengah 8 Mobil sudah siap Serah terima kunci Sudah bisa langsung Gas balik ke Jakarta Untuk total biaya Dengan Peredam Bahannya Bus Warrior Seperti ini Habisnya di akas 9.500.000 Kalau Kalian Kepengen lihat Full video Sinematiknya Kalian bisa langsung Kunjungi channel Cinema Hiroshi Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Terus Di channel Sasino Odorworks Juga jangan lupa Like, comment Dan subscribe Saya Lutfi Mohon maaf Kalau sudah salah kata Saya doakan Bagi kalian yang lagi Nabung-nabung Kepengen pasang Peredam full Ataupun upgrade audio Mudah-mudahan Segera tercapai Biar kendaraannya Jadi semakin MAKNYUS See you next video Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax